Komisi Penyiaran Indonesia KPI kerjasama dengan MUI untuk melakukan pemantauan terhadap stasiun televisi swasta selama Ramadan. Hal ini dilakukan agar tidak keluar dari garis peraturan pelanggaran dasar penayangan televisi. Dari hasil pantauan yang dilakukan selama Ramadan 2018, terdapat 5 program tayangan yang dinilai melampaui kepatutan dan kepantasan program Ramadan. Program tersebut antara lain Ramadan di Rumah Uya, Brownies Sahur, Ngabu Burit Happy, Sahurnya Facebookers, dan Facebookers Ramadan. Program tersebut dilaporkan tidak pantas karena isi pada konten tersebut tidak sesuai dengan tema Ramadan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga merekomendasikan tayangan tersebut dihentikan. Sebanyak 15 TV dipantau oleh 20 pemantau dari 4 komisi di MUI, antara lain infokom, fatwa, dakwa, kajian, dan pendidikan. Pemantauan difokuskan terhadap kepatuhan regulasi penyiaran, kesesuaian dengan fatwa MUI terkait penyiaran, serta kompetensi dan ahlak pengisi program siaran TV. Pemantauan tersebut dilakukan pada 15 hari pertama Ramadan. Hal ini juga disampaikan oleh regulator pimpinan KPI dan Ketua Infokom MUI. Yang pertama, siaran Ramadan 2018 telah mengalami peringkatan kuantitas dan kualitas dibandingkan tahun 2017. Jadi kalau tahun 2017 itu 72 program Ramadan itu plus reguler, tapi ini yang khusus Ramadan saja sudah mencapai 73. Yang kedua, berdasarkan apa yang kami pantau selama 15 hari, KPI meminta kepada lembaga penyiaran untuk melakukan evaluasi atas pelanggaran dan seluruh potensi pelanggaran yang telah dilakukan, khususnya di bulan Ramadan. Agar ke 15 hari terakhir, itu akan semuanya bersih dari tayangan-tayangan yang berpotensi melanggar P3 dan SPS. Di sisi lain, beberapa televisi memperlihatkan komitmen serius menyiapkan program Ramadan yang sejalan dengan standar siaran religi yang diserukan MUI selama ini. Baik dalam tausiyah praramadhan maupun dalam paparan hasil pantauan tiap tahun. Hal ini perlu diberikan apresiasi terhadap konsistensi dalam siaran TV yang bermanfaat. Membuat sebuah tayangan yang sekedar menghibur, tapi juga harus bisa memberikan nilai untunan. Atau hanya cuma sekedar dikali istilahnya untuk menunjukkan dalam eksploitasi lembaga penutup dengan bisnis, bisnis televisi, bisnis apa siaran. Rosalia Suciyati, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.